PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Apalagi mereka datang dengan tren enam kemenangan beruntun mereka sejak menyapu bersih semua laga di putaran lima. Kekalahan itu juga sedikit merusak momentum dari Kim Yeon Kong yang baru saja dinobatkan sebagai MVP pada putaran kelima. Namun, yang lebih disesali sang pelatih tim yang bercokol di peringkat kedua klasemen, Marcelo Abondanza, itu adalah performa anak didiknya saat kalah mental dan terlalu banyak melakukan kesalahan. Berdasarkan data statistik, Pink Speeders melakukan kesalahan sebanyak 24 kali. Jumlah ini 4 poin lebih banyak dari Red Sparks. Artinya, setiap set mereka telah kehilangan 6 poin cuma-cuma. Padahal, Kim Yeon Kong sudah berjuang habis-habisan, ia mencetak 30 poin pada laga tersebut. Tertinggi di antara kedua tim. Sayangnya, rekan-rekan setimnya tidak dapat memberikan dukungan yang mengimbangi. Ini adalah pertandingan yang sangat penting, kata Abondanza yang tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, dikutip bolasport.com dari The Spike. Menurut saya, kami kehilangan kontrol pada momen genting. Setelah bertahan, serangan balik kami tidak berjalan baik. Kami banyak bermain di pertahanan dan punya peluang, tapi kami tidak mampu mengatur bola agar penyerang bisa memukul dengan baik, analisisnya. Beberapa hal yang paling disesali Abondanza adalah umpan serangan Pink Speeders yang banyak tidak enak untuk para penyerang mereka. Pelatih asal Italia itu pun enggan lebih banyak mengomentari terkait performa setter timnya sendiri. Selain itu, kesalahan dari libero Pink Speeders Dusubin juga sempat fatal ketika miskomunikasi di momen krusial hingga menguntungkan pihak Red Sparks. Saya tidak punya hal lain yang ingin saya katakan kepada setter secara terpisah. Usai pertandingan, saya akan masuk ke ruang ganti dan membicarakan tim secara keseluruhan, tuturnya. Abondanza juga menegaskan bahwa kekalahan Pink Speeders dari Red Sparks juga tak lepas dari mental bertanding anak didiknya yang melemah, terkecuali Kim Yeon Kong. Hasil kekalahan ini adalah sesuatu yang menyisakan penyesalan mendalam. Yang paling saya tidak suka adalah bagian mentalnya, kata dia. Seharusnya, para pemain harus mencontoh Kim Yeon Kong saat dia berusaha memimpin pada bagian ini, ujarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.